Halo, salam akademia. Welcome back to my channel, Christian Merariendi. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai pembukaan atau pengenalan materi mengenai SPSS. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa steps pengenalan apa itu SPSS, kegunaannya, kemudian fitur-fiturnya yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, saya akan coba langsung mengenai apa itu SPSS dan kemudian berkaitan dengan pengenalan, fitur-fiturnya, dan kegunaan yang harus kita pelajari, yang bisa kita lakukan. Oke, next. Materi kita pada hari ini berkaitan dengan pengertian SPSS, langkah-langkah menggunakan SPSS, uji statistik, uji normalitas, uji homogenitas, uji tites, kemudian ada soal latihan. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa materi yang penting, kemudian ada juga berkaitan dengan step-step, kemudian langkah-langkah bagaimana cara untuk membuka aplikasi dari SPSS tersebut. Nah, kita akan masuk ke pengertian SPSS. Di sini adalah singkatan dari Statistical Package for Social Science, yaitu merupakan paket statistika untuk ilmu-ilmu sosial. Nah, statistik merupakan kumpulan fakta yang berbentuk angka-angka yang disusun dalam bentuk daftar atau tabel, yang menggambarkan suatu persoalan. Jadi, SPSS di sini adalah akan membantu Bapak, Ibu, serta teman-teman semuanya untuk memberikan arti, meaning dari sekumulan data-data tersebut yang akan diolah menggunakan alat statistik rupa SPSS tersebut. SPSS merupakan software komputer untuk mengolah data statistik secara profesional. Paket program statistik yang berguna untuk mengolah dan menganalisis data penelitian, maka kebutuhan pengolahan dan analisis data dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat. Nah, di SPSS ini merupakan salah satu aplikasi komputer, tujuannya adalah untuk mengolah data secara statistik yang berkaitan tentang menganalisis data penelitian. Jadi, tidak perlu memakai manual. Dengan aplikasi ini akan membantu Bapak, Ibu, serta teman-teman semua dalam mengolah data-data angka-angka yang sudah dia dapat. Nah, kita akan lanjut. Data. Data dibagi menjadi empat berkaitan dengan data nominal. Data ordinal, data interval, dan data rasio. Data nominal adalah data yang tidak memperlihatkan tingkatan atau kualitas objek karena posisinya. Contohnya jenis kelamin, agama, pekerjaan. Data ordinal adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kategori yang memiliki peringkat dan tidak bisa dilakukan operasi matematika. Contoh tingkat pendidikan, pengetahuan, sikap, status gizi. Ketiga berkaitan dengan data interval adalah terdapat jarak antar dua titik pada skala. Sudah diketahui dan nol memiliki sebuah nilai. Contoh Celsius, 0 derajat Celsius, sampai 100 derajat Celsius. Dan terakhir adalah data rasio adalah jarak dua titik pada skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol yang absolut. Contoh usia, jumlah penjualan, penghasilan, laba, dan sebagainya. Nah, kita akan berbicara mengenai contoh teknik analisis data. Jadi setelah kita memakai SPSS, kita akan bertemu mengenai analisis data. Terdapat dua analisis data, yaitu analisis deskriptif dan analisis statistik. Analisis deskriptif adalah guna untuk memberikan gambaran secara singkat. Teratur dan jelas mengenai min, median, modus, dan distribusi frekuensi dan histogram. Jadi analisis deskriptif adalah memberikan deskripsi, penggambaran akan data-data yang sudah kita dapatkan. Based on mean, rata-rata, median, nilai tengah, modus yang paling banyak, dan distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian yang kedua adalah analisis statistik inferensial. Adalah statistik yang berhubungan dengan penarikan kesimpulan dan bersifat umum dari data yang telah disusun dan diolah untuk melihat ada tidaknya pengaruh variable X dengan variable Y. Nah, di sini adalah analisis statistik inferensial akan dibantu dengan SPSS, aplikasi. Nah, akan melihat ada tidaknya pengaruh variable X terhadap Y. Jadi data-data, kita sudah memperoleh data, misalkan dari questionnaire, data tersebut kita hitung menggunakan skala Likert. Habis itu kita olah statistiknya menggunakan SPSS untuk ditemukan, untuk mengetahui apakah ada pengaruh antar variable atau tidak menggunakan alat statistik SPSS ini. Nah, contoh instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu bagaimana kita mendapatkan atau alat untuk mendapatkan data. Yang pertama mengenai tes. Ketidanggana, SI. Kemudian kita observasi, yang kedua. Ketiga adalah angket yang biasa kita sebar, questionnaire kepada responden. Nah, di dalam angket juga ada beberapa pilihan, misalnya sangat penting, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Atau sangat setuju, setuju. Netral, sangat tidak setuju. Nah, kemudian kita akan bahas satu-satu analisis deskriptif, yang tadi, mean, medias, modus, distribusi, frekuensi, dan histogram. Nah, di dalam analisis statistik inferensial, kalau yang tadi, analisis deskriptif hanya berbicara mengenai mean, median, modus, dan distribusi frekuensi, serta histogram. Nah, di dalam analisis statistik inferensial, ada beberapa uji yang harus kita lakukan sebelum mengetahui adanya pengaruh antar variable. Yang pertama adalah uji normalitas. Nama uji sebelum kita mengetahui adalah uji asumsi klasik. Dan uji asumsi klasik ini dibagi, yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas adalah untuk menguji apakah data penelitian yang dilakukan berdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikansi di atas 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Namun, jika nilai signifikansi atau SIG, bukan dari 0,05, maka tidak normal. Kemudian, uji asumsi klasik yang kedua, uji homogenitas, yang digunakan untuk mengetahui varian dari beberapa polusi populasi sama atau tidak. Dasar pengambilan keputusan pengujian uji homogenitas adalah jika nilai SIG kurang dari 0,05, maka dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok populasi data adalah tidak sama. Jika nilai signifikansi di atas 0,05, maka dapat dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok populasi data adalah sama. Nah, setelah uji asumsi klasik, kita akan menguji. Nah, kalau tadi uji asumsi klasik, ada uji homogenitas sama uji normalitas, dan kita akan masuk untuk menguji ini. Pengaruh antar variabel. Nah, digunakan uji t-test. Di sini, dalam hal ini, kita akan menguji uji t-per-sample. Nah, uji per-t-test haruslah terlebih dahulu data penelitian kita normal dengan menggunakan uji normalitas. Oleh karena itu, uji t-test ini atau uji pengaruh ini tidak bisa dilakukan jika kita belum melakukan uji asumsi klasik yang berupa uji homogenitas, kemudian uji normalitas. Jadi, dilakukan uji asumsi klasik dahulu, baru kita melakukan uji t-test. Di sini, sedangkan untuk sampel yang tidak memiliki sampel yang saling berhubungan, maka digunakan uji t-independent test. Nah, selanjutnya, pengambilan keputusan. Pedoman pengambilan keputusan dalam uji per-sample t-test berdasarkan nilai signifikansi dengan SPSS. Yakni, jika nilai SIG kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar. Sebaliknya, jika nilai SIG di atas 0,05, maka tidak ada pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar terhadap hasil belajar. Nah, misalnya, sesuai judul kita, HA, ada pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar terhadap hasil belajar. HA, 0, tidak ada pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar terhadap hasil belajar. Maka dari perhitungan di atas, maka kita akan mengambil kesimpulan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka HA diterima, dan tolak H0. Itu contohnya untuk analisa statistik inferential berupa uji T-test untuk menilai pengaruh antarvariable. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menjalankan SPSS. Jadi pertemuan awal kita berkaitan dengan SPSS adalah pengenalan SPSS. Sebelum kita akan coba untuk running, saya akan memberikan gambaran terlebih dahulu menjalankan SPSS. yang pertama adalah kita buka dulu SPSS for Windows. Start. SPSS 11,5 for Windows. Selanjutnya kita double-klik hingga muncul tampilan sebagai berikut. Nah, ini adalah tampilan awal SPSS. Jadi setelah kita buka sistemnya, kemudian ini adalah tampilan awal SPSS. Nah, tiga halaman penting dalam SPSS adalah Data View, Variable View, dan Output. Nah, ini adalah lembar kerja pada tampilan SPSS. Nah, kalau kita lihat ada di bawah itu, di bagian sheet-nya ada Data View dan Variable View. Dan ini sebenarnya kolomnya hampir sama dengan Microsoft Excel dan SPSS adalah sistem untuk mengolah data statistik. Untuk mengolah sehingga mempunyai meaning untuk kita mengetahui apakah ada hubungan nih antar variabel, apakah ada pengaruh antar variabel dan bentuknya seperti Excel. Jadi ada dua, Data View dan Variable View. Oke, ini adalah bentuk contoh Data View dan Variable View. Data View adalah kita mengisi data-data tersebut. Kalau Variable View, nah, setiap kolom dan tabel kita jelaskan dulu. Oh, ini kolom mengenai nomor, tanggal, seks atau jenis kelamin, kota, umur, berat badan, tinggi badan. Nah, kalau Data View adalah tabel yang sudah diisi di Variable View, kemudian kita rinci. Misalnya nomor satu, yaudah. Karena Variable View-nya, nomor kolomnya itu sudah diisi, kita mengisinya di Variable View. kalau Data View adalah kita mengisi datanya. Jadi nomor kita isi saja ke bawah, tanggalnya juga sama, kota, umur, weight, height, tinggi badan, berat badan, golongan darah, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tampilan output. Misalkan dari data sini, kita akan coba running, kita menjalankan proses pengujian, kita masukkan rumusnya, dan itu akan kita bahas nanti. kemudian nanti akan muncul tampilan output-nya. Jadi di sini ini masih kosong, ini tampilan output kosong, jadi kalau misalnya kita sudah masukkan rumus, nanti output-nya akan berbentuk statistika, dan kita akan coba menganalisa asli output dari SPSS tersebut. Nah, SPSS Data Editor mempunyai dua bagian, yang tadi saya sudah sebutkan, Data View sama Variable View. Data View, tempat untuk pengiput data statistik, inilah yang saya tampil di layar. Kemudian Variable View adalah tempat untuk meng-input variable statistik. Bagian ini digunakan hanya saat input variable. Dengan demikian, jika belum ada input data apapun, maka pertama kali yang dibuka adalah Variable View. Nah, yang tadi saya bilang, ketika sudah dibuka SPSS, maka kalau belum ada input data apapun, kita jelaskan dulu Variable View. Kita klik di Variable View, kemudian kita masukkan tupper kolomnya, itu menjelaskan kolom tentang apa. Nah, setelah kolomnya sudah kita kasih nama, baru kita masukkan di Data View. Data Editor mempunyai dua fungsi utama, sebagai tempat untuk input data, dan yang kedua adalah sebagai tempat memproses data yang telah di-input dengan prosedur statistika tertentu. Nah, di sini adalah menu-menu utama. Kalau misalnya kita lihat, di sini nih, menu utama, di motivasi kerja, itu di bawahnya ada File, Edit View, Data, Transform, Analyze, Grabs, Utilities. Nah, di menu utama ini, beberapa menu utama dalam SPSS, antara lain, File, Data, Transform, Analyze, Help. File berisi fasilitas pengelolaan file data, data berkaitan dengan perubahan dan pengelolaan data, Transform digunakan untuk memanipulasi data, Analyze digunakan untuk memvisualisasikan data atau membuat grafik, dan help berisi informasi mengenai SPSS. Oke, itu saja berkaitan mengenai materi pengenalan SPSS hari ini. Minggu depan, kita akan membahas bagaimana kita mencoba untuk menjalankan secara langsung. Saya akan memberikan video tutorial bagaimana menjalankan aplikasi SPSS tersebut. Nah, minggu ini kita belajar mengenai pengenalan SPSS terlebih dahulu. Oke, Bapak-Ibu bisa menjalankan atau bisa mempelajari untuk mengenali SPSS ini. Kemudian, jangan lupa untuk menginstall aplikasi SPSS tersebut, karena minggu depan, kita akan sama-sama belajar, mencoba untuk langsung running aplikasi SPSS tersebut. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga ilmu, informasi yang saya berikan kepada Bapak-Ibu, serta teman-teman semua dapat bermanfaat. Jangan lupa, jangan lupa untuk subscribe channel saya, Christian Mirarendi. Good luck, and salam Akademia. Terima kasih telah menonton!